Halo teman-teman ketemu lagi dalam video saya saat ini kita berada di jalanan terkebunan cengkai ini jalan Patean Guja ya ini saya dari Jorok Sewu teman-teman jadi ini mau pulang ke Semarang lewati jalanan terkebunan cengkai ini kondisi jalannya sangat lulus berliuk-liuk dan di puncak perkebunan cengkai ini ada sebuah danau namanya danau cengkehan yaitu danau buatan ya dari penampungan air hujan untuk pengairan di perkebunan cengkai ini Oke teman-teman saat ini saya mau berbagi pengalaman yaitu tutorial untuk mengubah hasil video kamera cam supaya lebih stabil lebih smooth terutama untuk teman-teman yang masih memakai kamera seperti saya kamera standar jadi kan hasilnya masih goyang-goyang jadi ini kita mau membuat hasil video dari kamera standar serasa dari kamera GoPro jadi hasilnya nanti bisa lebih semut lebih bisa dinikmati jadi lebih ke editingnya lebih 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 sisa sedikit lah kalau kita pakai kamera GoPro maka kan kita sekali ambil gambar langsung bisa kita upload tanpa ada proses editing yang banyak tapi memakai cara ini kita sedikit lebih rumit jadi lebih 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 kerja keras untuk editingnya Oke teman-teman untuk jelasnya teman-teman bisa lihat tuh perbedaan dari video sebelum editing dan setelah editing teman-teman bisa membedakan perbedaannya ya sedikitlah perbedaannya tapi lumayan lah untuk hasilnya jadi lebih smooth lebih stabil dan lebih lebih bisa dinikmati kira-kira seperti ini tampilannya hasilnya Oke teman-teman ini hasil dari editing yang video yang di atas itu adalah video original pengambilan kamera kemudian yang dibawa ini adalah yang sudah sudah kita edit memakai aplikasi stabilizer jadi teman-teman bisa melihat sedikit perbedaannya guncangan-guncangannya data kemulisannya ini saya memakai kamera action cam bigger f5 jadi emang belum ada stabilizer nya kalau kamera GoPro itu sudah ada stabilizer nya jadi gambarnya itu lebih smooth lebih stabil dan sini kita memakai aplikasi yang namanya stabilizer video ini bisa kita download di di Playstore atau di web kita tinggal install terus kita proses videonya itu otomatis dan membuat video yang kita ambil yang tadinya banyak penjangan jadi lebih stabilizer lebih stabil Oke teman-teman untuk video yang ini ini sudah diedit pakai stabilizer kalau teman-teman cari aplikasinya bisa di download di Playstore atau di web kira-kira tampilannya seperti ini ya inilah tampilan aplikasinya di Playstore sehingga kita download terus kita proses videonya itu otomatis dan hasilnya nanti berada di folder stabilizer video prosesnya lumayan cepat sih ini yang paling paling bagus dari aplikasi lainnya ada yang mungkin lebih baik tapi prosesnya itu lama banget karena file-file kamera actioncam itu kan besar-besar tuh jadi kalau memakai aplikasi ini ini yang paling cepat dan hasilnya lumayan oke teman-teman itu pengalaman saya dalam mengedit video dalam membuat konten motovlog ini ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga kita tetap semangat dalam berkarya untuk membuat konten berikutnya oke teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di dalam channel saya ini dan yang belum subscribe ayo subscribe dong dan itu beratis dan semoga kita sukses semuanya amin selamat menikmati selamat menikmati